Puluhan roket ditembakkan dari Lebanon menuju Israel Utara pada Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023 pagi. Serangan ini memicu sirine peringatan berbunyi di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Salah satu kota yang menjadi target serangan roket adalah Somera. Namun hingga saat ini, pihak berwenang Israel masih belum melaporkan kerusakan maupun korban. Menurut laporan Anadolu Agency, jumlah roket yang ditembakkan sekitar 24 buah. Israel juga belum melaporkan apakah seluruh roket berhasil dicegat atau ada yang mendarat. Terkait serangan ini, militan Hezbollah di Lebanon mengaku bertanggung jawab. Israel pun langsung mengerahkan pesawat tempurnya untuk melakukan serangan balasan. Mereka menargetkan situs-situs militer Hezbollah di dekat perbatasan Lebanon. Selain itu, tentara Israel juga menembaki lokasi peluncuran roket dengan peluru artileri. Tidak ada di Indonesia.